Intro Lantas Banuwa kembali ke hadapan Anda Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kalselteng beserta jajaran mengambil inisiasi melakukan pertemuan silaturahmi dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan di tengah suasana Ramadan di Banjermasin Atas inisiasi dan fasilitasi kantor wilayah Ditjen Pajak Kalselteng di satu hotel di Banjermasin Selasa 11 April berlangsung pertemuan silaturahmi jajaran kementerian keuangan di daerah dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Pertemuan silaturahmi yang dipimpin Tarmizi itu menjelaskan secara detail berbagai langkah dan strategi yang dilakukan aparat keuangan di daerah untuk memenuhi keperluan APBN 2023 yang angkanya mencapai Rp3.061,2 triliun Hadir pula dalam silaturahmi tersebut Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Wakil dari Kanwil Ditjen Bia Cukai dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Selain itu jajaran Kanwil Ditjen Pajak di daerah hingga sampai Kepala Kantor Pajak Pratama Sementara itu dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan hadir Sekretaris Umum Nasrudlah AR didampingi sejumlah pengurus termasuk para Ketua Bidang dan Ketua Komisi Dalam silaturahmi ini juga dijelaskan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Kalselteng Tarmizi tentang berbagai hal yang sempat mengemuka akhir-akhir ini terkait sorotan terhadap aparat dan institusi perbajakan Bia dan Cukai Dalam pertemuan sederhana berdonasi lebih kurang 2 jam itu juga memberikan kesempatan kepada jajaran MUI Kalimantan Selatan untuk menyampaikan pertanyaan dan pandangan tentang perlunya sosialisasi yang semakin intens soal perpajakan ini apalagi pertanyaannya juga sering dilontarkan melalui organisasi Majelis Ulama Indonesia Kamaru Hidayat Bajar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!